Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenyataan menunjukkan bahwa Sebagian besar peribih Ditemukan pada perigi candi Hal itu memang tidak bisa dibantah Karena ketika bangunan candi Itu ditemukan Sebagian besar bangunan itu memang telah runtuh Artinya Candi itu seringkali ditemukan dalam keadaan Hanya bagian kaki candi Yang masih tersisa Meskipun pada bagian periginya Seringkali sudah dibongkar Oleh tangan-tangan Yang merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh pencari harta karun Pada masa lampau Nah sehingga karena Penemuan itu banyak ditemukan pada perigi Maka kemudian Orang berpikir bahwa Peribih itu selalu terkait dengan perigi Nah oleh karena itu Ternyata dalam perkembangannya Kita memperoleh data Bahwa peribih-peribih itu pun sebenarnya Bisa ditemukan di bagian lain dari candi Dan juga pada halaman candi Nah ditemukannya peribih Yang tadi dikatakan peribih lepas Pada bagian lain candi Serta pada halaman candi Menunjukkan bahwa Sebenarnya Peribih itu memang tidak didominasi Oleh perigi sebagai tempat yang Seharusnya ada Jadi tempat-tempat yang sudah diketahui Itu adalah bagian lain candi Dan halaman candi Nah tentu saja Keterangan itu akan Semakin harus diperjelas Ketika seseorang Ingin mengetahui Bagian-bagian candi manakah Yang memang disitu Kemungkinan besar ditemukan Peribih-peribih Nah dari sini Kita sudah melihat bahwa Peribih itu pun kelihatannya Ditemukan pada bagian Tubuh candi Misalnya Di atas Misalnya tiang pintu Atau di bawah Terutama di bawah Ambang pintu Yang seperti yang Ada pada candi Dewarawati Itu menunjukkan bahwa Peribih juga ditemukan Pada bagian Tubuh candi Nah disini Menunjukkan bahwa Dengan penemuan itu Maka penyebutan Penyebutan bagian lain Candi yang sangat jelas Adalah pada bagian Tubuh candi Karena disitu Ditemukan benda-benda Berharga Yang terdapat pada Pintu Maupun di bawah Ambang pintu Nah jadi itu masih Merupakan bagian dari Tubuh candi Yang disitu Terdapat Atau Ditemukan Benda-benda Berharga Seperti yang ada Pada Peribih Yang ada di dalam Perigi candi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih